Pemirsa penertiban rumah dinas Polri di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan diwarnai perlawanan dari sejumlah penghuni rumah. Seorang ibu menangis istris hingga jatuh pingsan. Seorang ibu istris hingga jatuh pingsan menolak penertiban rumah dinas Polri di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan. Sejumlah penghuni rumah lainnya juga menyuarakan penolakan atas eksekusi yang dilakukan Satuan Brimob Polda Petrojaya terhadap puluhan rumah dinas Polri di asrama Brimob Batalion C ini. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap mengangkut satu persatu barang-barang dari dalam rumah yang akan ditertibkan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Petrojaya menegaskan penertiban ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 13 Tahun 2018. Pihaknya juga sudah melangsungkan sejumlah langkah sosialisasi sebelum melakukan eksekusi ini. Yang harus diketahui saja, semenjak Perpol Nomor 13 Tahun 2018 terbit, harusnya mereka sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Tapi ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sudah pindah tangan ke orang sipil, segala macam. Kemudian kami sudah siapkan juga orang korohiman dan kami juga sudah menyadikan fasilitas untuk para purna wirawan ini. Setidaknya terdapat 44 rumah dinas Polri di lokasi ini yang akan ditertibkan secara berangsur, 17 diantaranya telah diserahkan oleh penghuni rumah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AI News melaporkan.